Assalamualaikum bunda, jumpa lagi dengan channel gasfood jualan tahu jangan cuma digoreng, tapi kita akan modif jadi camilan kekinian yang super enak dan mudah membuatnya yuk langsung kita tonton video pembuatannya pertama, siapkan tahunya dulu ya saya menggunakan tahu berkulit, ini saya beli di pasar harganya cuma 250 rupiah untuk satu buahnya kemudian satu sisinya kita gunting untuk nanti memasukkan isinya jika sudah digunting semua, ini kita sisikan terlebih dahulu sekarang kita siapkan isinya dulu ya untuk bumbunya, 10 buah cabai merah tapi jika lebih suka pedas, boleh ditambahkan cabainya ya bun, sesuai selera kemudian bawang merah 5 siung, bawang putih 4 siung, kemudian ini kita haluskan nah ini yang sudah dihaluskan, kemudian ini juga kita sisikan terlebih dahulu siapkan juga kol yang sudah diiris tipis sebanyak 200 gram ini saya beli di pasar harganya cuma 1500an aja siapkan juga 4 buah sosis saya disini menggunakan sosis ayam bunda boleh menggunakan sosis sapi, sesuai selera aja ya bun sosis ini saya iris tipis-tipis seperti ini setelah itu kita goreng nah ini digoreng biar teksturnya lebih kokoh saat nanti kita tumis sosis ini saya beli di pasar harganya cuma 1000an aja nah ini sosisnya sudah matang dan ini akan langsung kita angkat dan kita tiriskan sekarang kita akan menumis isinya panaskan minyak sesukupnya kemudian masukkan bumbu yang tadi sudah kita haluskan nah ini kita tumis sampai harum jika bumbunya sudah harum dan matang kita masukkan kol yang tadi sudah kita iris tipis masukkan juga sosis yang tadi sudah diiris tipis dan digoreng kemudian ini diaduk rata lagi ya masukkan juga garam 1 sendok teh gula 1 sendok makan dan kaldu bubuk 1 sendok teh ini kita aduk sampai rata ini gak usah kita tambahkan air jadi memang teksturnya kering kayak gini aja jika kolnya sudah cukup layu dan matang kemudian masukkan 4 sendok makan tepung sagu yang dicampur dengan 10 sendok makan air jika air acinya sudah dimasukkan ini harus langsung terus diaduk karena pasti akan langsung mengental seperti ini ini kita cek rasanya karena jika sudah oke ini bisa langsung kita angkat dan kita jadikan isian ke dalam tahu isikan ke dalam tahu sekitar 1 sendok makan ini mengisinya lebih mudah saat masih panas ya bun karena jika sudah dingin tekstur isiannya akan semakin mengental sehingga akan lebih mudah jika diisikan ke dalam tahu dalam kondisi panas ataupun hangat nah ini sudah diisi semua ini jadinya ada 21 tahu isi ya bun dan ini siap kita goreng tapi sebelumnya kita siapkan adonan penculupnya dulu adonan penculupnya mudah aja hanya terigu 5 sendok makan yang dicampur dengan maizena tepung maizena 2 sendok makan kemudian kaldu bubuk 1,5 sendok teh garam 1,4 sendok teh dan lada bubuk 1,4 sendok teh kemudian tambahkan air sebanyak 200 ml kemudian ini kita aduk sampai rata usahakan tidak ada tepung yang menggumpal ya bun tekstur kekentalannya kira-kira seperti ini nah ini siap untuk kita jadikan penculup gorengan masukkan tahu yang sudah kita isi tadi ke dalam adonan penculup kemudian langsung goreng dalam minyak yang sebelumnya sudah dipanaskan lebih bagus lagi jika minyaknya banyak ya bun jadi nanti hasil gorengannya lebih maksimal goreng dengan api sedang saja jangan lupa dibalik agar matangnya merata jika sudah berwarna kuning kecoklatan seperti ini ini bisa langsung kita angkat dan tiriskan nah ini sebagian yang sudah digoreng dan ini rasanya mantep banget tahu goreng aja sudah enak ya bun apalagi ditambah dengan isian sosis pedas dan khas mulurnya aci semakin menambah sensasi nikmatnya tahu isi goreng ini selain sebagai ide jualan ini juga cocok dijadikan ide camilan keluarga bagaimana bun? mudah ya cara membuatnya? ini jika bunda jual dengan harga 2 ribuan aja sudah untung banget loh atau disesuaikan lagi ya dengan modal yang bunda keluarkan di daerah tempat tinggal bunda karena harga di setiap daerah bisa berbeda-beda terima kasih ya sudah menonton videonya semoga jualan bunda laris manis dan sukses selalu jangan lupa klik tombol subscribe untuk mendukung kami menyajikan ide jualan yang spesial untuk bunda wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati